Intro Baik saudara-saudara di Anbatta Allah Pada tahun-tahun 98-99 Saya banyak melakukan perenungan atas sisi Allah Yang kemudian lahir buku yang judulnya Wisata Hati Mencari Tuhan yang hilang Banyak orang kemudian protes di awal-awal Oh kenapa sih bukunya Tuhan yang hilang Emang ada yang Tuhan yang hilang Sebenarnya bukan Tuhan yang hilang Tapi hilang itu dari diri saya Saya merenung gitu ya Kok kenapa saya jadi susah gitu Nah ayat-ayat ini nih yang kemarin silam dulu itu Ada di hati saya memenuhi pikiran saya Atas sisi Allah-Allah membukakan taufiq dan hidangnya Insya Allah buat saya yang saya bagi lagi Buat saudara semua Jadi ketika ada itu genteng bocor Tidak disadari sama orang Yang orang lihat selalu ubin yang basah Sebenarnya ketika ada ubin yang basah Saudara tidak perlu langsung ngepel Kalau saudara langsung ngepel Saudara capek nanti Karena pokok utamanya tidak saudara selesaikan Yang atas tidak diselesaikan Maka ketika kemudian hujan bocor basah lagi Hujan bocor basah lagi Anda punya hutang Ya Anda tidak dapat mesej dari Allah SWT Anda tidak memahami apa sih Maksud Allah mempergulirkan hutang itu buat saudara Anda dapat penyakit Tapi Anda tidak dapat mesej dari Allah Apa sih yang membuat Anda menjadi punya penyakit Anda punya rumah diambil oleh Allah Seperti kisah di awal tadi Ada seorang anak bapak Bilang bahwa tanahnya diambil Rumahnya diambil sama adiknya Betulkah peristiwa itu berdiri sendiri tidak ada korelasinya Sedangkan di surah Al-Mudafir Kalau saya boleh tambahin nanti disini Surah Al-Mudafir itu ada Ada ayat yang bunyinya Bahwa setiap orang itu Bima Kasabat Rohina Bima Kasabat Rohina Semua orang itu akan tergadai dengan apa yang dia kerjakan Tidak berdiri sendiri satu kejadian Kecuali ada kejadian lain begitu kira-kira Dan tidak akan pernah berdiri sendiri satu kejadian Kecuali memang Allah ada di balik kejadian itu Nah orang kalau mau tidak ngepel-ngepel terus Nanti kalau hutang itu selesai ya Sementara saudara tidak memahami Oh karena anda sholatnya telat melulu Anda tidak ada sholat sunahnya Anda kemudian sama orang Masya Allah Dikasih tiban hutang Lalu anda selesai memang Dengan usaha anda yang gigi selesai Tapi bertobat tidak Dari sholat telat melulu Dari sholat tidak pernah ke masjid Jarang ke masjid Kecuali sholat jumat Ya Maka Akan lahir hutang berikutnya Akan lahir hutang berikutnya Akan lahir hutang berikutnya Begitu juga penyakit Akan lahir penyakit berikutnya Penyakit berikutnya Penyakit berikutnya Maaf ya Saya bukan sedang tidak Menonjok Mau memukul Atau menjemberbabkan Saudara-saudara saat ini Sedang susah Let you think lah Coba anda berpikir sedikit Jangan-jangan Ini bukan ujian itu Ini adab Harusnya Apa yang saudara lakukan Ketika melihat Lantai ini basah Yang saudara lakukan adalah Betulin gentengnya Betulin genteng yang bocor Nah itulah iman anda Itulah tawhid anda Itulah ibadah anda Itulah amal soleh anda Anda harus kembali kepada Allah Masuk ke zona Orang-orang yang bersyukur Masuk ke zona Orang-orang yang bersyukur Nah ini dia Anda kan tidur di malam hari ya Ini tempat tidur Ini anda nih Ini kan sebenarnya Nimat Allah Tapi yang pertama kali anda lupakan Ketika anda wake up Di pagi hari Ya ini Allah Gila kan Emang siapa yang bikin Ente pada tidur Allah Tapi Allah pula Di pagi hari yang Paling pertama anda lupakan Dimana Allah Gak mau ngasih anda Penyakit kuning Diabetes Segala macem Salat subuhnya anda Gak ada Siapa sih yang bikin Ente jadi bangun Anda masuk dari zona nyaman Bukannya ke zona syukur Anda bangun Di pagi hari anda Salat Tapi ternyata Saya kita semua Anda semua Hei salat subuhnya Kesiangan Bora-bara Kita salat malam Apakah Allah tidak sayang dengan anda Anda dihajar sama Allah Sayang Daripada anda jatuhnya dari sini Ini kan makin tinggi nih bos Makin tinggi nih Jatuhnya pahit Pahit jatuhnya Mendingan kira-kira Ente ngeledekin orang nih Gila tuh orang gendut amat gitu Eh begitu jalan Buk Jatuh-jatuh Itu bagus Namanya dibayar turnai oleh Allah Ente nyolong nih bang Habis nyolong langsung ketangkap Eh bagus Kalau gak langsung ketangkap Nanti makin gede Ini direpot urusannya Betul gak Ini di ayat Kita ngaji satu-satu ya Saya sudah tuliskan ini Supaya menghemat Apa namanya Waktu Siapa orang yang berpaling dari peringatan ku Lupa padaku Ada azan memanggil Malah tetap aja Dia nginiin bisnisnya segala macemnya Maka aku akan Berikan kepada dia Ma'isya tendongka Kehidupan yang sempit Di Al-A'raf Ayat 182 Aku akan permainan dia Dari yang dia tidak ketahui Ini seru nih pemirsa Ada mantuk nih Begitu pulang ke rumah Gajian nih Hari gajian Eh mertua nongol di rumah Begitu pulang Bini cium tangan Kita yang jadi laki bingung Tumpen banget lo cium tangan Biasanya gak pula cium tangan Ada emak lo nih pasti Iya bang Emak di belakang tuh Ngapain dia datang? Minjem duit bang Oh yaudah Kebetulan dia mantu yang baik Mantu yang baik tuh Dia gajian tuh 2 juta Pindah tangan ke mertua Oh iya Pindah tangan ke mertua Nah saudara Ini Minjemin mertua Berbuat baik sama mertua Perbuatan baik kah? Atau sesungguhnya saudara Sedang Dimainkan oleh Allah Kan kelihatannya perbuatan baik tuh Yaudah nih Kebetulan ke gajian Kasih aja memak lo Keliatannya kan perbuatan baik ya Tapi kita akan lihat Betulkah Itu perbuatan baik Dari sang mantu Kepada mertuanya Ataukah ini Perkara yang disebut dengan Istidrat Atau dimainkan oleh Allah